hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya guys di menurut motoflog project di video kali ini saya mau berangkat kerja cuy ini sudah kesiangan banget cuy udah jam 6 lewat 10 tapi saya belum berangkat semasa ini sudah kesiangan banget dan lebih sebelumnya kita harus baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim bersama berlindungi nombor dari segala merubah supaya di setiap perjalanan cuy oke kali ini saruncok sudah baru ngatong Natong B Natong Natong KW dan ini saya sudah pasang saklar 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 hajat eh saklar hajat sakat VL6 engine kill dan polimeter dari eh Oh jur oke bismillahirrahmanirrahim di motor saya nih banyak lampu cuy lampu-lampu yang saya pasang lampu dari lampu kota itu satu cuy lampu-lampu kota terus ada lampu stop lampu roji belakang sama lampu di bawah kolong jok yang untuk diffusor nya jadi arus sama saya pasang charger di bagasi charger untuk ngecat HP di bagasi oke sebelumnya jangan lupa di like jangan lupa di like share comment dan subscribe support terus channel ini lebih berkembang lagi supaya menjadi channel yang pertama motopro pertama di uku yang memiliki kans peta tinggi oke di video kali ini Cis khususnya saya pribadi cuman mengucapkan terima kasih atas support support dari kalian cuy support-support dari kalian cuy karena terutama bagi para penonton saya yang selalu support saya terima kasih banget yang subscriber saya yang terima kasih banget dan masih banyak penonton-penonton yang saya setia saya yang menonton tapi tidak tidak mensubscribe tapi saya ucapkan terima kasih juga karena tanpa kalian juga eh saya tidak apa-apa bukan apa-apa cuy ya oke sebelumnya jangan lupa di apa di share juga cuy ke teman-teman kalian bagaimana teman-teman kalian mendapatkan ilmu dari video video saya cuy karena banyak banget ilmu-ilmu yang saya bagikan informasi informasi yang saya bagikan kepada teman-teman subscriber teman-teman viewer teman-teman di sosial media saya yang sudah follow jangan lupa juga follow Instagram saya di motoproject oke di video ini saya mau ngebahas 4 apa aja yang sudah saya pasang mungkin review motovlog guys review oh oh detilnya besok ini saya pasang jadi awal kan sudah saya masuk masuk itu jok nangtung wkwk berapa wkwk karena ya setahu saya kalau yang original tuh ada-ada seperti bendera Thailandnya di joknya jadi nggak ada saya berungguh jadi ternyata pantasan aja murah harganya cuma Rp20.000an coi nggak sampai Rp20.000 malah Rp19.900 kurang satu perak lagi Rp20.000 tapi ya maksudnya sih dari segi tampilan ya lumayan udah mirip-mirip Natong Ori tapi kalau untuk segi kualitas ini tipis banget sih tipis sekulit kulit ari tipis banget pokoknya kalau kalau enggak ditobol ini banyak mungkin berapa bulan udah sobat ini kayak kayaknya kata jadi lagi deh tapi enggak papa lah cuma Rp20.000 secara karena saya juga akhirnya sih volveter ini deh dari dulu pertama punya motor pengen banget pasang puluh meter karena untuk look ketampilan tuh lebih yoi juga dan fungsional juga untuk memantau kondisi akik cuy disini nih stak harus steknya tuh 13,8 13,9 cuy selebihnya tuh nggak bisa naik turun Oke kita masuk kantor pos dulu kita sip dulu Oke lanjut lagi cuy ini mungkin di bagian kameranya bakalan kebawah banget cuy karena kalau saya bagi taruh bagian atas yang kesutup cuma di bagian kiri 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 kamera jadi saya sengaja nge-shootnya ke ini ya ke volveter sama saklar sweet namanya terus dari segi loksi setelah pasang saklar vietnamsan saklar volveter ini saya merasa kokpit itu merasa mewah banget gitu kenapa mewah ya karena ya salah satunya ya mungkin karena ada warnanya nge-trik banget ya cuy terus ada biasanya nggak ada indikator voltase disarang udah ada cuy pokoknya awalnya tuh si aki nih saya ya menurut kayak yang lihat di Google sih katanya kalau agenormat tuh 12,2 12 kan 12 volan cuy ternyata disini punya saya cuma 11,9 karena kenapa saya udah nebak cuy nggak akan mungkin bisa 12,2 paling-paling tinggi itu 12,0 cuy kalau 12,2 kalau posisi stek ya cuy posisi udah hidup kita matikan itu 12 cuy tapi kalau posisi dari mesin dingin atau mesin belum belum kehidupan itu bakalan 11,8 11,7 gitu punya nggak sampai 12 volt sebelasan cuy tapi ya karena saya tahu sini adalah banyak lampu cuy ya lampu yang on saat kunci kontak off itu kan itu ada lampu kotak karena ini sudah menggunakan DC ya harus DC tapi bukan full DC yang harus DC harus DC harusnya harus DC belum full DC kalau berdise dia seperti bit-bit 2020 cuy dia sudah kunci kontak hidup lampu pertama hidup juga lampu kontak hidup juga jenis terus kalau untuk untuk yang bit USB yang udah satarkan halus itu dia masih harus DC jadi kontak kunci kontak on lampu kotak lampu punya lampu kotak hidup semua jadi udah itulah sebetulnya banyak keuntungan dari arus DC itu harus belak-balik jenis itu kalau yang AC itu salah kalau AC seperti bit karbubit efisator kasar itu bisa AC kalau keuntungan dari arus DC itu bisa memasang stop line proji seperti saya itu jenis kalau yang masih sudah saya coba tuh nggak mau hidup jenis karena jenis bisa hidup untuk lampu rem untuk lampu running nya atau atau remodel nya itu enggak berfungsi sih sama sekali sama berfungsi karena mungkin enggak enggak ada masuk arus dalam sini jadi kita harus harus merubah dulu arusnya ke DC tapi nggak tahu ya untuk di revoke soalnya banyak pembeli setelah lem proji saya itu di honda revoke apakah dia sudah arus DC atau belum gitu jadi punya kalau arus disitu banyak banget keuntungannya cuy apalagi kalau sudah full DC tapi kalau full DC ini Aki harus terpatu banget harus harus stabil banget kalau nggak stabil bisa jempol cuy si Aki nya karena kunci-kontak on langsung hidup lampunya itu karena ya tapi mengapa mereka bisa full DC kan cuy dimotor-motor sekarang karena dimotor-motor sekarang kan sudah LED LED itu terkenal dengan hemat daya cuy ya hemat daya makanya saya juga pasang stop stop lem proji itu biar hemat daya terus depannya pakai lampu sen itu masih menggunakan bahan biasa cuy satu karena ya pasti juga bawa caranya karena nggak apa ya cuy ya karena nggak apa sekarang nggak mereka pembahasan apa tadi cuy lu sampai kalau mau pembahasar kerja ini nanti bakalan untuk karena nggak bawa eh apa apa ya enggak bahwa blank cuy sorry pacau ini karena mereka kalau sudah full LED semua itu aja jadi nggak nggak adanya saya ini pakai yang senya udah masih jadi ulham semua cuy karena si eh kalau pakai ini nggak bisa aja cuy karena kalau LED itu wajib menggunakan professor LED pokok sedangkan ini laser LED itu terbakar cuy karena mau bikin lampu flip-flop jadi desain biar biar bisa nge-send sama ambil jadi lembok kota malah terbakar cuy saya salah arut salah nyambungan kabel cuy saya hubungkan ke kabel arus ketemu arus ya berda cuy wajib nggak nggak putus si keringnya cuan cuma putus si flashernya kalau sempat putus semuanya mampu terjui oke oke mungkin videonya sampai disini dulu pembahasan nah seputar 4 pot yang saya pasang ya karena cuma 4 pesis ya handle handle koplik handle karem koplik eh handle rem depan belakang terus sama volmeter sama saklar vietnam sama jokang tong tapi eh itu tertipu sama karet handle ini cuy kalau di fotonya itu handgrip domino tapi tapi deskripsinya karet handle rem gitu cuy jadi saya tuh langsung saya chat si penjualnya saya buuh soalnya ah anda menipu ayah gitu tapi menipu gimana bang katanya di foto itu saklar domino sama handgrip domino tapi kenapa ini deskripsinya karet handle saya sampai nggak nggak fokus ke cuma saya fokus ke gambarnya katanya saya kirim sesuai gambar bang padahal kalau dia mau sesuai deskripsi dia bisa betul bukti kesalahan saya tapi dia bilangnya sesuai gambar padahal gambarnya itu handgrip domino jelas semangat domino bukan karet seperti ini kalau karet seperti ini saya nggak bakal beli itu itu apa juga betulnya penting nggak penting untuk karet ini cuy oke mungkin videonya sampai disini semoga next video saya pengen punya project lagi project nyicil ini ini modif nyicil pokoknya akan jadi project konten konten saya selanjutnya modif nyicil modif nyicil pokoknya saya tuh pengen pasang lampu alis cuy ada sisil lampu alis di dari sini nggak murah meriah banget sepasang cuma 45 ribu tapi sayangnya ready nya cuma warna putih sama running nya kuning pasang yang tetap kuning ya tapi saya pengen cari antara warna blue ice atau red gitu kalau red kan seperti garang seperti mata setan gitu tapi kalau blue kan kalem gitu saya punya kalau putih nggak ada cuy kalau putih ya kurang kurang garang aja ya oke mungkin videonya sampai disini dulu jika kalian suka video seperti ini jangan lupa di like share komen dan subscribe support channel ini menjadi channel yang lebih berkembang see you next time bye bye iya 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 iya